Aksi kejahatan jalanan yang dilakukan Fanny Pradita, 33 tahun, warga Depati Bahrin, Kejamatan Merawang, Kawatan Bangka, yang merupakan pelaku begal, kini berakhir di tangan tim naga Satreskrim Polres Pangkal Pinang. Aksi tersebut dilakukan pada Rabu 27 Juli sekedar pukul 10 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat di Jalan Batu Kaldera, Kejamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. Kasat Reskrim Polres Pangkal Pinang AKP Adi Putra mengatakan Fanny Pradita merampas kalung emas putih beserta liontin, milik korban yang bernilai sekitar 11 juta rupiah. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Bank Kapos. Ada Rizky Irianda Pahlevi yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Rizky. Ya, pada Rabu 27 Juli lalu, tim naga Satreskrim Polres Pangkal Pinang berhasil menangkap pelaku begal, Fanny Pradita, yang berumur 33 tahun, telah beraksi dengan mencuri satu buah kalung seharga sekitar 11 jutaan dari korbannya yang saat itu sedang bergendara menggunakan sepeda motor. Fanny Pradita ini yang semulanya hanya ingin pergi ke rumah ketuanya, tiba-tiba ini muncul keinginan untuk mencuri saat melintas di jalan Batu Kaldera, Kejamatan Bukit Intan, Kota Pangkal Pinang. ...sempat membutuhkan korban menggunakan sepeda motor, pelaku pun berhasil mengambil kalung dengan cara menarik kalung dari leher korban. Atas kejadian tersebut, tim naga Satreskrim Polres Pangkal Pinang pun bergerak cepat dan berhasil menangkap pelaku Fanny Pradita. Saat diintelograsi terungkap, Fanny ini bukan pertama kali melakukan aksi pencurian. Diakuinya setidaknya ada sembilan kali aksi dengan sembilan lokasi yang berbeda-beda. Pelaku ini juga diketahui memang menyasar kalung atau emas perhiasan sebagai target barang curiannya. Diketahui juga dari barang hasil curiannya ini dijual dengan harga yang bervariasi. Bahkan untuk barang atau kalung sebelum aksinya yang tertangkap ini pun diketahui juga sudah digadaikan oleh pelaku dengan harga sekitar 8,4 juta. Dan untuk hasil penjualan itu pun 8,4 juta, pelaku ini menggunakan uang tersebut untuk membayar hutang, hingga membeli sabu dan berjudi online dan juga untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya. Demikian, Firda. Baik, terima kasih Rekan Rizky Irianda Pahlevi dari Bank Kapos atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.